Mirsa Maskiada penambahan 1.400 tempat tidur, tingkat keterisian kamar di RSDC Wisma Atlet terus meningkat. Perkamis kemarin, tingkat keterisian mencapai 78% atau melewati ambang batas aman WHO. Pemprov DKI Jakarta dan daerah penyangga diminta tegas membatasi mobilitas warga untuk mencegah sebaran COVID-19. Visual terkini dari Wisma Atlet pada rambu malam ini memperlihatkan ratusan orang yang mengantre di Tower 6, gedung Wisma Atlet, untuk bisa mendapatkan perawatan. Dengan membawa barang bawahan, ratusan pasien harus bersabar untuk mendapatkan kamar perawatan, lantaran banyaknya antrean pasien yang harus dirawat. Setiap harinya, Wisma Atlet menerima ratusan pasien COVID-19. Bahkan dalam tiga hari terakhir, jumlah penambahan pasien yang dirawat mencapai rata-rata 600 orang per hari. Data saat gas COVID-19 per 17 Juni, DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus 4.144 kasus dalam 24 jam. Dari penambahan kasus ini, tertinggi DKI Jakarta Timur 1.370 kasus. Di susul Jakarta Selatan sekitar 900 kasus, Jakarta Barat 800 kasus, Jakarta Utara 500 kasus, dan Jakarta Pusat 490 kasus. Untuk menampung lonjakan pasien, Wisma Atlet telah menambah ketersediaan 1.400 tempat tidur, menjadi total 7.394 unit. Meski telah ditambah, perkamis kemarin angka keterisian rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet terus meningkat. Mencapai 78 persen atau melewati ambang batas aman WHO. Meski terus menambah ketersediaan tempat tidur, namun pihak RSDC Wisma Atlet menyatakan, daya tampung rumah sakit Wisma Atlet ada batasnya. Sehingga mobilitas warga di ibu kota dan daerah penyangga harus dibatasi untuk mengurangi sebaran virus. Jadi untuk update hari ini, pasien total yang kita rawat di sini adalah 5.730. Ketersediaan kita, okupansi kita sudah terpakai 78 persen, hampir 78 ya. Sudah 77,5 persen. Jadi ini cukup tinggi, dan paling tinggi sepanjang rumah sakit darurat ini berdiri. Keresahan pihak Wisma Atlet dan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota memang beralasan. Meski kasus COVID-19 melonjak, mobilitas warga ibu kota tetap biasa-biasa saja. Jalanan protokol Sudirman Tamrin kamis malam, di badati ribuan kedaraan yang masih ramai lalu lalang, bahkan tak jarang terjadi kemacetan. Warga diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk mengurangi mobilitas, jika tidak ingin penyebaran pandemi kian meluas, dan justru membuat tenaga dan fasilitas kesehatan menjadi kolaps. Dari Jakarta, Tim Liputan, Melaporkan.